Baik, waktunya tidur. Aku ambil bukumu dulu untuk dibaca. Tunggu. Inilah dongeng untuk bayi hiu. Tidak, mana bayi hiuku? Harus kutemukan. Ayo temukan hiunya. Waktunya belanja. Pertama cari telur. Selanjutnya. Selanjutnya adalah labu. Dimana tomat? Ini dia. Berikutnya itu pisang. Yang terakhir adalah lada. Wah, antrianya panjang. Kamu bisa duluan. Terima kasih. Halo, ada yang bisa aku bantu? Ini aneh. Permisi, Dasya. Apa kau lihat bayi hiu? Iya, aku melihatnya di toko. Terima kasih. Aku tinggalkan untuk jaga-jaga. Terima kasih petunjuknya. Aku harus menemukannya. Tidak ada yang di sini. Oh, bayi hiu nakal itu. Selamat makan. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Ya, kau juga. Tunggu apa? Apa itu hiu dengan penyedot debu? Mungkin aku harus tidur. Nenek, apakah kau lihat bayi hiu? Tidak, Steffi. Tidak lihat. Kemana perginya mereka? Mereka di sini. Aku bisa merasakannya. Apa itu? Apakah itu gigi hiu? Yeay, petunjuk pertamaku. Aku benar melihat itu. Apa itu? Hanya jubah? Itu hanya imajinasiku. Apa? Seru. Aku mau ikut. Kamu baca apa? Cerita Cinderella. Mereka akan menikah. Hei, jangan kasih tahu. Upsi, maaf. Hei, boleh aku gabung? Latihanku itu sudah cukup. Aku tak bisa melewati level. Biar aku bantu. Wow, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang terjadi di sini? Aku mengkhawatirkanmu. Kalian harusnya di tempat tidur. Ups. 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 Upsi, kami bersenang-senang. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Ini jauh lebih baik. Jangan buat orang tua khawatir pada kalian. Kau mengambil semua gambolku? Wow, mesin yang menarik. Ini adalah mesin gambol raksasa. Ada banyak gambol. Aku suka cara jatuhnya. Dasha, Alex, boleh ku tekan tombol kedua? Lakukanlah, Steffi. Wow, mesin gambol yang keren. Hey, Maria, Dasha, Steffi, Alex. Berhenti, tidak ada gambol. Permen tidak baik untukmu. Kumohon, Ivan. Aku suka melihat gambol bergulir. Aku juga. Itu menarik. Tapi Ivan melarang. Hmm. Aku tahu harus apa. Kita sembunyi di balik bingkai. Jika Ivan datang, kita akan menyamar jadi lukisan. Ide yang bagus, Maria. Steffi, sembunyi di sini. Oke. Huh, sepertinya aku mendengar suara gambol. Gambar yang sangat aneh. Ah, Maria, Steffi. Aku sudah tahu. Ku bilang tidak ada gambol. Mungkin aku harus menyingkirkan gambol ini. Oke, ayo sembunyi di tempat yang aman agar tidak ada yang makan terlalu banyak gambol. Ini buruk bagimu. Aku perlu menemukan bacaan menarik. Astaga, aku tertidur. Tunggu. Di mana gambolku? Maria, Steffi, Dasha, Alex. Kalian ambil gambolku. Hey, Steffi, Dasha. Kau mengambil semua gambolku? Tidak, Ivan. Aku dan Dasha hanya bermain di sini. Hmm. Oke. Oke, aku percaya. Tak ada gambol di sini. Aku akan periksa Alex. Hah? Alex, kau mengambil semua gambolku? Tidak, Ivan. Bukan aku. Aku sedang bermain dengan dinosaurusku, Ivan. Ya, tak ada gambol di sini. Hanya dinosaurus. Aku akan periksa, Maria. Ivan, kau tak apa? Perlu bantuan? Aku tahu itu kau, Maria. Aku mau gambolku. Aku? Ya, serahkan padaku sekarang. Tenanglah. Maksudmu, gambol ini? Bukan. Maksudku gambol yang diambil ketika aku tidur. Apa yang kau bicarakan? Aku tak pernah melihat mesin itu sejak kau melarangku. Aku menggabar ini sepanjang waktu. Maaf, Maria. Ternyata bukan kamu. Tapi siapa yang ambil? Hei, Nenek. Apa Nenek lihat ada gambol di sofa? Aku tidak lihat. Biar aku periksa lagi. Mereka tak mungkin hilang. Pasti ada yang mengambilnya. Ini sebuah misteri. Ivan, apakah kau menemukannya? Tidak. Siapa itu? Astaga. Itu apa? Kalian pernah dengar? Oh, yes. Suaranya berasal dari sana. Siapa itu? Kamu siapa? Kenapa menangis? Aku gambol manusia permen. Aku mengambil dan memakan semua gambolmu. Dan sekarang gigiku sakit. Maukah kau memaafkanku? Pria malang. Tentu kami memaafkanmu. Kami harus membawamu ke dokter gigi sekarang. Teman-teman, jangan terlalu banyak makan manis. Karena gigimu bisa sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.